Selamat tahun baru juga buat sampean. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu? Iya, minta solusi. Itu yang kemarin aku, WA Jenengan itu. Oke, soal yang WA banyak sekali, saya nggak ingat satu persatu bisa dijelasin. Iya, itu lho. Kakekku kan itu tumbuh apa? Taji tumit itu lho. Sebentar, sebentar. Tumbuh apa? Sebentar, sebentar. Taji tumit, jadi kayak taring. Di tumit itu kan, di tulang tumit itu tumbuh kiri-kanan gitu kan, yang videonya tak kirimi itu. Sebentar, sebentar, sebentar. Aku kok nggak ngeliat ya, sebentar ya. Iya. Aduh. Sebentar, sampeen WhatsApp aku lagi say hi gitu enggak. Jadi aku nggak kelihatan. Sampeen SMS aku hi gitu, jadi nggak kelihatan. Sampeen SMS-nya sudah di bawah sekali. Kamu SMS aku lagi coba pakai WhatsApp. Oke, oke, iya. Jangan kasih dimatiin. Soalnya kamu matiin, telepon sudah masuk lagi yang lainnya. Aduh Miss Juni, aku kayak nggak tahan. Sedangkan kan aku ini yang tak urus kayak nenek kan nggak bisa ini gitu lho. Jadi masuk terus. Oke, sebentar ya. Tuh. Sudah SMS-nya aku sayang? Sini. Sini. Sudah itu. Sampai infeksi kan, karena kan aku 2 bulan ngurusin dia di rumah sakit mongkar mandel di wong paisin sana gitu. Nah, terus saking kebanyakan penumpukan kalsium itu dong. Di kamu atau di kakekmu tuh? Di aku, aku, kakiku kakiku sebelah kanan itu. Yang kena taji tumit itu aku. Terus kemarin itu kan aku baru kena covid juga. Aku kena covid juga di rumah sendiri. Nggak ada yang iniin kan nggak. Di rumah sakit semua kan. Aku itu nggak papa, aku sadar ikut orang. Dia kan orang tua-tua, nggak punya anak. Oke, oke. Terus kamu sudah ke dokter belum sayang? Udah, udah ke dokter. Terus apa yang dikatakan dokter? Nah, itu kan... Gimana ya mas Yone? Itu kan salah satu solusinya kan cuma operasi. Operasi kan marah. Loh, nggak papa operasi. Kan kamu punya asuransi sama sayang. Nggak papa operasi. Sudah kan berobat aja. Nggak, nanti obat itu cuma 370. Itu yang tukus kemarin sebelum bronzi. Itu kan pengobatan Cina yang ada di bungkus itu loh. Bukan, itu jangan pakai obat Cina. Karena deh obat Cina nggak bisa. Kamu harus ke dokter. Iya, kemarin kan nggak tahu. Nggak tahu kalau itu-itu tumbuh kayak gitu. Sudah ke dokter belum kamu sayang? Sudah, sudah. Terus? Waktu itu di Mongkok. Aku kan tinggal di Sarsu Ibu. Iya, doktermu pasti di Mongkok terus? Di Mongkok itu... Ini jalan satu-satunya ya. Itu kan untuk sementara biar... Aku tuh cuma merendahkan nyeri gimana solusinya gitu. Selain itu. Terus? Terus... Berobat... Ini aja bungkusan aku tiap hari itu udah sakit. Ini terus kayaknya nggak ikhlas. Gitu. Aku aja... Kamu itu sakit jangan sakit kamu. Kok aku yang bayarin terus kan gitu? Loh aku itu di sini ikut siapa? Aku datang ke sini kan sehat-sehat aja. Oke. Saman berapa lama sama majikan itu sayang? Saman berapa lama sama majikan itu? Udah lima tahun. Udah mau jalan enam tahun. Kan udah lorong. Oke. Begini loh, Mas Yuni. Kan ngangkat turun tangga, bawa kursi roda kan. Terus itu tangganya kan keluar lip itu naik tangga 15 itu. Aku kan nggak bisa gitu kan. Sakit sekali. Kalau satu itu nggak bisa nekan tumit yang satu itu nggak bisa nginjak tanah. Nginjak otomatis yang satu kan jadi... Nggak punya tenaga. Jadi akik yang sebelah itu jadi ikut gitu. Sampai itu... Sampai itu pinggang. Tapi kamu sakit di resiko yang nanggung majikan lho mbak? Bukan saman lho? Aku suruh ini sendiri gimana coba. Marah-marah terus. Aku... Terus kayak bayar listrik. Kayak aku buat mah kamu buat... Bayar listrik, buat bayar rumah. Aku itu nggak ada tumit. Nggak karung-karungan aku tuh... Udah kayak nggak bisa ngomong. Sekarang gitu... Kayak nggak peduli gitu loh. Aku tuh... Sebenernya kan tahu mbak pesek. Apa? Nggak tahu mbak pesek nggak. Nggak tahu saya apa itu? Nah... Dialah yang bantu aku selama ini aku... Aku sakit. Kena covid satu minggu di rumah sendiri ya. Dia yang ngasih makan. Sampai dikasih tempat tidur. Aku di sini 6 tahun tidurnya kan cuma di kursi kayu. Itu sambil aku ngejumplang itu berapa kali. Tapi aku juga nggak... Aku maklum lah. Maklum saya. Nggak pernah saya komplain. Nggak pernah apa-apa. Sangking mbak pesek ke sini. Dia di sini sampai... Kamu tidurnya di mana ya? Tidurnya di sini. Kenapa kamu cuma gym aja? Nggak komplain. Nggak ini. Nggak apa-apa. Aku kan maklum. Dia orang tua. Pikir punya-gak punya anak. Nggak punya siapa. Cuma adiknya kan juga punya adik dia kan. Katanya adiknya yang penanggung jatah. Tapi aku sampai nggak ada yang anterin makan. Nggak ada yang ingin. Cuma... Kalau aku mati nggak ada yang nolong kemarin itu. Wah kena-kena covid. Terus dia kan masuk rumah sakit terus ya. Satu bulan setengah ngursi dia di rumah sakit. Mondar-mandir terus. Terus setelah itu dia pulang di rumah satu minggu. Neneknya kena covid. Masuk rumah sakit. Nenek masuk rumah sakit tiga hari. Kakeknya kena covid. Masuk lagi. Pulang jadi di rumah satu minggu. Itu dia masuk rumah sakit lagi pula. Aku kena covid juga yang tinggal di rumah. Kena lagi. Otomatis satu rumah. Kena satu. Kena semua. Saking aku. Juga belum mencapai ya. Baik dari uni. Terlalu kembali. Kakekku itu jadi infeksi. Di tumit itu. Mudah-mudahan aku jalan sampai. Pinjang-pinjang. Belanja. Loh sindia. Harus. Ngelapin. Sekarang kalau aku sakit. Lalu dibilang gitu. Karena aku tuh. Alhamdulillah dulu. Mestinya kan gimana caranya. Cepat disebut. Biar cepat nantu dia lagi. Maksudku itu. Aku tuh kurang bisa ngomong bahasa sini. Aku kan bahasanya Mandarin. Aku dari dulu juga dari awal sudah ngomong. Aku gak bisa bahasa sini. Karena aku lama di Taiwan dimasikan satu. Lapan belas tahun di Taiwan. Aku gak pernah ada masalah. Gitu. Disini. Terus aku kemarin sampai begini. Udah. Yang ngeluh. Kalau memang gak. Gak mau disini. Ya sana. Terus di luar. Si nanaknya kan bilang gitu. Yang cari yang gaji banyak. Yang gaji banyak. Aku itu jangan kayak gitu. Atau. Aku itu gaji. Gaji disini aku terima. Walaupun ngurusin orang tua-dua. Satu ke kursi roda. Satu. Udah sayek. Hmm. Gajinya juga tetep gak ditambahin. Dulu pernah ngomong-ngomongin. Tapi sampai sekarang kan gak penuh. Aku juga gak komplit gak apa. Tapi jangan banding-bandingkan aku. Dulu itu yang setahun disini. Gak pernah ke rumah sakit. Gak. Pembantu saya dulu gak pernah ke rumah sakit. Gak pernah pake duit. Buat robot. Lah pembantu baru satu tahun. Udah kabur kok dibandingin saya yang sudah. Mau jalan 6 tahun. Hmm. Hmm. Aku kan juga. Juga aku kan bantah. Hmm. Aku kok banding-banding kalau. Kecuali babumu dulu sudah 10 tahun. Gak pernah sakit. Gak pernah apa. Kamu bandingin sama aku. Gak apa-apa. Dulu setahun aja udah kabur. Karena dia kabur dari sini. Kenapa? Aku kan juga gitu. Hmm. 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 Di sini ikut siapa. Kalau gak minta kamu minta siapa. Ngomong ke siapa. Hmm. Hmm. Walaupun kamu orang tua gak bisa apa-apa. Gimana solusinya gitu loh maksudku. Hmm. Aku gak. Gak suruh dia gini-gini tuh. Enggak. Gini mbak. Kamu sakit. Kamu sudah ke dokter. Dan apa yang dikatakan dokter. Itu aja. Ya itu. Ada kan itu. Kalau objek itu salah satu-satunya. Kalau direndem ini sudah direndem. Sudah direndem gak ada. Gak ada perubahannya mbak Yuni. Jadi. Harus ini harus aku ke dokter lagi. Kedokter dong mbak. Sedangkan aku melomelin kan aku. Juga. Gini gini. Sebentar. Sebentar. Kesehatanmu lebih penting daripada segalanya. Satu hal. Satu hal yang kamu harus ingat. Saat kamu sakit. Itu yang menanggung adalah majikan. Dan majikan pun tidak perlu menanggung. Karena ada asuransi. Jadi. Kenapa pemerintah Hong Kong. Mewajibkan asuransi. Jadi gak usah khawatir. Jika kamu memang sakit. Kamu ke dokter mbak. Dan ingat konsultasi juga sama ejenmu. Karena saya tidak ingin. Karena saya cuma sebagai youtuber. Yang membantu kalian untuk berani. Dan punya kekuatan bicara. Jadi. Sebenarnya. Saya itu tidak ada porsi berani. Untuk melawan majikan. Ataupun ejen. Ataupun. KJRI. Saya itu tidak ada. Tidak ingin melawan siapapun. Yang satu hal yang ingin saya katakan. Prosedurnya adalah. Saat kamu sakit. Saat kamu sakit. Yang menanggung itu majikan. Saya tidak. Apalagi kamu sudah 5 tahun di situ. Jadi. Nah itu. Itu putra. Punyanya majikan mbak. Jadi gak usah khawatir tentang itu. Ngerti gak? Jadi kamu coba kondisikan dengan ejenmu. Ejenmu ngomong seperti apa. Dan bagaimana. Dan itu semua tanggungannya sama majikan. Ya. Aku itu gak bisa ngomong. Ngomongnya gak bisa. Bahasa sini tuh. Aku jujur. Aku gak. Gak. Gak bisa bahasa sini. Bertahun-tahun aku. Ngerti. Tapi kan kamu bisa bicara dengan ejenmu gak sayang? Bisa. Iya. Makanya. Aku nyuruh kamu berbicara dengan ejenmu dulu. Coba kondisikan dengan ejenmu dulu. Terus nomor kamu di sini gak catat. Jadi kamu akan tak follow up. Jadi. Iya. Jadi aku. Kalau aku gak ada catatan kan aku. Takut. Sakit apa kamu sayang? Itu kaji tumit. Itu kan tumbuh tulang kayak. Kayak taring gitu kan. Di tulang tumit. Kalau di depan sama paling belakang. Itu ada tumbuh taring. Oke. Terus itu kan. Kalau masuk ke daging kan. Otomatis baca infeksi. Oke. Sakit taji tumit ya. Oke. Gak apa-apa. Iya. Jadi kamu. Kamu coba bicara dengan ejenmu. Karena saya tidak boleh lancang juga ya. Kalau dibilang lancang kan. Iya. Aku cuman gimana solusinya mbak ini. Aku tuh. Kesiapa ngomong gitu loh. Iya. Kamu ngomong dulu sama ejenmu. Kalau ejenmu gak ada respon. Kamu datang ke KJRI. Kalau KJRI juga gak ada respon. Saya akan baru turun tangan. Jadi saya akan minta bantuan dari orang luar sana. Yang bisa membawa kamu ke dokter. Karena saya tidak ingin terjadi sesuatu yang lebih akut lagi. Dengan bukti-bukti bahwa majikan tidak mengizinkan. Bisa. Gak bisa jalan. Harus jalan sendiri lah. Kupul apa kemarin itu. Aku rongsel sendiri. Jalan itu. Jalan kaki sampai ke tongkit itu jauh. Hampir satu kilo setengah. Di situ pulang itu. Langsung suruh ngambil dia. Disuruh ambil dia. KTP di imigrasi. Aku juga sambil bincang. Sambil depro depro jalan kaki. Aku juga saya jalanin jalan. Langsung itu ngambil rongsel. Langsung. Dan satu hal mbak. Saya ingin nanya. Seandainya. Seandainya. Itu sakit banget. Kamu mau pulang atau mempertahankan di sini. Untuk pekerja dan sakit. Ya aku kan tinggal. Pikirku gini loh Miss Yuni. Aku kan tinggal satu tahun. Tinggal satu tahun lagi. Kan udah finish. Aku itu gak mau cacat. Yang. Apa. Istilahnya. Aku belum gak finish contract. Sampai putus. Itu enggak. Gitu. Aku kemarin juga. Waktu di majikan. Yang kemarin diumumatin aja. Majikanku kurang ajar. Mau. Itu barangnya di tempat-tempat. Itu yang penting. Aku satu kuncinya. Yang penting. Dia gak turun tangan ke aku. Itu aku. Tak kuat-kuatin. Sampai aku finish. Enggak. Kan beda sayang. Sekarang kamu itu sakit sayang. Kamu itu sekarang sakit. Bukan saya mau nyuruh kamu bertahan. Sampai finish. Tapi pertanyaan saya. Kamu itu sakit sekarang. Apakah kamu akan bertahan. Tetap bertahan di sini. Atau kamu memilih pulang. Ini Miss ini ya. Aku kan masih. Kurang satu. Ini. Pikirku itu. Pengen. Pengen. Aku masih belum. Beren. Kamu punya tanggungan. Kamu punya tanggungan. Kamu punya tanggungan. Aku masih belum. Punya tanggungan. Sampai. Kurang 10 bulan lagi di sini. Oke. Ya udah. Kalau. Kalau memang punya tanggungan kan. Saya tidak bisa memaksakan. Jadi. Karena kalau kamu sakit. Tidak bisa di. Tidak. Ya. Beres dulu. Jangan sampai kita itu cacat. Karena kayak begituan. Kan. Kita tidak tanggung jawab. Oke. Oke. Berarti ya. Coba kamu hubungi. Eee. 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 Tidak kasih waktu 3-4 hari. Ntar kamu tak telepon lagi. Dan tak follow up. Oke. Eee. Jadi kalau kamu tidak bisa bahasa. Atau apa. Nomermu sini. Sudah tak. Tak simpen. Jadi saya tahu. Ntar pasti tak follow up lagi. Eee. Namaku Nurul. Nurul. Gak apa-apa. Kamu gak. Kenapa kamu nyebut namamu. Soalnya saya gak butuh namamu. Ini masuk di YouTube. Sama di Facebook. Sudahlah. Miss Yuni gak bisa delete loh. Gak apa-apa ya. Iya. Gak apa-apa Miss Yuni. Terima kasih banget. Eee. Coba kamu hubungi agentmu dulu. Saya tunggu 3 hari. Kalau agentmu tidak ada respon. Kamu Kak Jerry. Kalau Kak Jerry gak ada respon. Kamu ngomong sama saya. Ntar saya minta bantuan dari orang-orang di luar sana. Eee. 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 khawatirkan dimana saat kita punya penyakit dan kita sakit, kita masih punya tanggungan yang belum terselesaikan. Kita masih punya utang di sana sini. Jadi rasa sakit itu terkalahkan oleh rasa tanggung jawab yang belum terselesaikan. Eee. 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 bebannya, itu aja dari saya dan kurang lebihnya saya minta maaf tidak ada gading yang tidak retak gitu juga dengan saya ya jadi mungkin ada kata-kata saya menyakiti dan buat mbak-mbaknya yang saat ini sedang sakit tolong kasih saya komen di bawah ini sakitnya apa dan bagaimana bisa menghubungi kalian jadi sebenarnya saya tuh lebih pingin fokus pada mbak-mbaknya yang sakit, yang tidak dibantu oleh siapapun jadi kalau lebih baik sebenarnya kalian ninggalkan komen dan nomor telepon, jadi saya sendiri yang akan mencari kalian, karena kalau kalian yang mencari saya itu kesulitan karena kalau sekalian yang sakit dan ninggalin komen disini otomatis saya akan nulis nulis di nomor dan dimana saya akan sendiri yang mencari kalian, jadi karena sebenarnya kalau kalian butuh bantuan tinggalkan nomor telepon kalian aja di kolom komentar, jadi saya sendiri yang akan mencarinya, setelah saya mencari silahkan delete nomornya itu di edit, di delete, diganti nomornya jadi itu itu solusi yang terbaik, jadi kalau kalian punya kasus atau kasus polisi, teman kalian kasus polisi, bisa pinjam nomor telepon temanmu dulu, baru saya yang akan menghubungi saya tahu menghubungi saya sangat sulit sekali karena posisi saya masih ngobrol sama orang lain banyak telepon masuk, giliran saya tidak ngobrol sama siapa-siapa tidak ada satu tuh, telepon pun masuk jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih, bye bye selamat menikmati selamat menikmati